Hai baik sekarang kita akan buat mal untuk kaca film bagian belakangnya ya pertama kita kasih air sepanjang itu kita bisa lihat bagaimana nya kalau kita menggunakan hot gun ini fungsinya untuk meratakan gelembung-gelembungnya supaya meratakan intinya kita membentuk seperti kacanya ada seperti gelembung gitu kita ratakan sampai dia kayak keriting tapi bukan kebakar ya pemanasnya harus kita atur seberapa jarak panasnya kita harus kita bisa atur bisa kita lihat seperti apa cara kerjanya sekalian lihat sendiri tuh rata ya saya buat rata seperti ini semua jangan sampai ketinggalan ya sepanjang itu harus ada harus di ratakan atas bawah juga yang atas begitu juga sama pokoknya nekannya itu jangan terlalu harus kita punya perasaan lagi pengen kaca film harus ada perasaannya juga caranya bisa kalian lihat intinya menghilangkan meratakan kaca film itu ke kaca baik sudah jadi selanjutnya kaca itu dibersihkan ya harus bersih bener-bener bersih dari sisa-sisa lem sisa-sisa ada penurunan debu yang menempel-menempel di kaca itu saya menggunakan cutter cutter kecil ya biasa saya menggunakan cutter mereknya Kenco kita pasang di dalamnya bagian dalamnya ingat posisinya yang bagian plastiknya itu diarah sebelah kiri ke bagian luar pembungkusnya ke lapisnya ini kaca filmnya di pegang di tangan sebelah kiri kalau kita semprotkan kita ratakan air harus rata air yang harus kena semua jangan sampai ada yang tidak kena kita ratakan di kaca juga kita semprotkan air sampu ya bukan air yang lain ingat jangan sampai kesentuh apapun karena itu akan menentukan hasil akhirnya rapi atau tidak susahkan jangan menyentuh bagian-bagian dinding mobil karena itu mengandung debu kita ratakan kita lihat pinggirnya masih ada celah-celah cahaya kalau apa kita langsung kita geser-geser geser kita lihat kanan kirinya masih ada celah cahaya kita bisa aduh karena fungsi sampu air tadi itu untuk mengatur kaca film itu bisa digeser-geser tapi jangan terlalu banyak geser intinya tadi itu di malnya tadi ya lalu kita kunci lalu kita kunci terus sampai hilang airnya intinya di mal tadi itu harus rata kalau rata di dalam sini gampang masangnya intinya itu aja harus rata dan juga proses pembersihannya di dalam ini kaca itu sebelum dipasang kita bersihkan dulu itu yang paling penting itu yang menentukan hasil akhirnya terima kasih udah menonton video saya semoga bermanfaat terima kasih selamat menonton!